Kau hanya anak nakal, beraninya kau bersaing dengan tuan muda kami. Kau hanya ingin dipukuli. Kin He dan yang lainnya tidak mau kalah, dan mereka mulai berdebat dengan Suan Wu Hui dan yang lainnya. Boom, Chen Jiu dan Suan Ling tiba-tiba mulai bertukar pukulan. Itu adalah serangan yang bersifat menyelidiki. Telapak tangan mereka bertemu, dan secara mengejutkan, keduanya seimbang. Bagus, Chen Jiu, meskipun tingkat kultifasimu tidak cukup tinggi, kau memang lawan yang layak untuk perhatianku. Suan Ling menatap Chen Jiu dengan pujian. Auranya menjadi semakin kuno dan luas. Kau sendiri tidak buruk, tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai kau tidak bisa merangkak lagi, kata Chen Jiu dengan arogan. Surga dan bumi kuning mendalam, tinju pertempuran yang sangat sunyi. Sosok muda Suan Ling tampak tumbuh berkali-kali lipat lebih besar. Ia berjalan di udara seperti dewa perang dari zaman kuno. Kekuatannya dapat menghancurkan gunung dan sungai, dan auranya menembus langit. Ledakan, dia meninju, dan langit dan bumi bertabrakan. Yin dan Yang berubah. Empat ekstrim kekacauan, dan hukum langit dan bumi semuanya menjadi kacau. Kekuatan pukulan ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang Sein alam kedua. Jika sebelumnya, Chen Jiu hanya bisa melarikan diri. Namun sekarang, setelah menjadi Grandmaster alam kelima, ia memiliki kekuatan seorang Sein. Kekuatan fisiknya yang kuat dapat melawan Yin dan Yang. Ia dapat menghancurkan semua tatanan. Tidak ada jurus terkuat dalam Invincible True Dragon, hanya jurus yang paling tepat. Jurus Chen Jiu yang paling tepat tidak diragukan lagi adalah Invincible True Dragon. Dia tidak berubah, tetapi seperti naga sejati yang baru saja lahir. Dia meraung ke langit, melanggar hukum Yin dan Yang, dan menghancurkan kekacauan. Dia tak terhentikan. Keduanya saling pukul dan tendang. Begitu mereka mulai berkelahi, mereka langsung habis-habisan. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan Chen Hanswe, jadi mereka hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Jangan bertengkar lagi, aku mohon padamu. Chen Hanswe begitu khawatir hingga wajahnya dipenuhi air mata. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mencoba membujuk Chen Jiu, tetapi Chen Jiu tidak mau mendengarkannya. Sedangkan Suan Ling, dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya dan pergi bersama Chen Jiu, bukan? Jika demikian halnya, bagaimana dunia akan memandangnya? Bagus, hajar dia. Tuan muda, hajar dia supaya dia tidak berani bersikap sombong lagi. Sang penjaga dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih saat mereka bersorak. Cih, kau jelas-jelas dipukuli, tapi kau masih berusaha membuatnya terdengar begitu baik. Siapa yang akan percaya padamu? Suan Wuhui dan yang lainnya mendengus tidak setuju. Pertarungan di udara menemui jalan buntu. Kedua belah pihak terluka ringan. Ledakan, tiba-tiba, tinju mereka bertabrakan dan mereka terpisah untuk sementara. Ledakan, ledakan, tinju mereka bertabrakan dan mereka terpisah untuk sementara. Sambil sedikit terengah-engah, Suan Ling memuji. Para prajurit darah naga benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Kau juga sangat kuat, bocah cilik, ku rasa kita cukup cocok. Mengapa kau tidak memberikan hanswe kepadaku dan kita akan berteman? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan sambil tersenyum, karena ia merasa bocah cilik ini cukup masuk akal. Jangan panggil aku bocah nakal. Aku sudah dewasa, kata Suan Ling dengan marah. Baiklah, kamu masih sangat muda, tetapi kamu sudah meniru istri orang lain. Apakah kamu tahu cara menyempurnakan pernikahanmu? Apakah kamu sudah dewasa, Suan Ling? Kamu harus patuh. Saat aku kembali, aku akan mencarikanmu wanita cantik lainnya. Bagaimana menurutmu? Desak Chen Jiu sekali lagi. Chen Jiu, seorang prajurit bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dipermalukan. Besiaplah untuk menerima seranganku, pilar langit ilahi Suan Huang. Aura Suan Ling meledak. Dia tidak ragu untuk memanggil pilar langit ilahinya. Boom! Sebuah pilar mengjulang ke langit, menghubungkan surga dan bumi. Berwarna kuning dan putih, pilar itu dipenuhi aura kuno dan tak terbatas. Pilar langit ilahi Suan Ling hampir seluruhnya terdiri dari Suan Huang Ki. Begitu pilar itu muncul, langit dan bumi terbelah, dan Yin dan Yang menjadi kacau. Suan Huang Ki memenuhi langit. Waktu dan ruang berhenti dan berubah. Seolah-olah mereka telah kembali ke masa ketika langit dan bumi baru saja diciptakan. Suan Ling adalah pencipta langit dan bumi, dan dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendukung langit dan bumi. Boom! Suan Ling menghantamkan telapak tangannya ke bawah, menyebabkan dunia terbalik. Kekuatan Yin dan Yang, mendalam dan kuning membentuk telapak tangan raksasa yang menghancurkan Chen Jiu Shen. Raungan, dengan raungan, Chen Jiu Long berubah menjadi tiranosaurus dan menyerang, melahap langit. Telapak tangan raksasa yang kuat itu tidak dapat menahannya dan terkoyak. Naga yang biadab, langit dan bumi kacau balau. Teriak Suan Ling, Suan Huang Ki dan Suan Huang Ki mulai memadat. Dunia seakan-akan akan terlahir kembali. Semua makhluk hidup akan menjadi makanan bagi dunia masa depan. Jika langit dan bumi tidak ada lagi, maka aku akan mendukung langit dan melangkah keluar dari tanah ini. Raung Chen Jiu, tubuhnya tiba-tiba membesar, dan dia seperti pilar surgawi yang mendukung langit. Kekuatannya yang dahsyat menyebabkan langit dan bumi tidak dapat menyatu kembali, dan mereka kembali ke kekacauan purba. Chen Jiu, meskipun kamu tidak memiliki pilar langit ilahi, kekuatanmu sudah cukup untuk menopang langit dan bumi. Teriak Suan Ling, tapi aku khawatir kamu masih terlalu kurang pengalaman. Ketika pilar langit ilahi runtuh, dunia akan runtuh. Boom! Pada saat itu, pilar sejati di belakang Suan Ling jatuh dan menghantam Chen Jiu. Seolah-olah alam semesta telah runtuh. Itu tidak dapat diubah dan tidak dapat dihentikan. Langit dan bumi telah hancur. Kalau begitu aku akan menciptakan yang lain. Kata Chen Jiu, dia merentangkan tangannya dan memeluk pilar langit ilahi. Bang! Pilar itu menghantam Chen Jiu, menyebabkannya tertekuk. Namun, dia tidak jatuh. Dia berdiri lagi dengan langkah berdenting. Ha! Hancurkan aku! Chen Jiu meraung dengan gila. Tubuhnya seperti Tyrannosaurus Rex. Darah mengalir keluar dari pembuluh darahnya. Dia sangat menakutkan. Dia benar-benar telah meraih pilar surga wisuci. Gemuruh, setelah serangkaian getaran, dunia benar-benar runtuh. Suan Ling tidak lagi memiliki keuntungan apapun. Kekuatan para prajurit Dragon Blood benar-benar tak tertandingi. Mereka benar-benar mampu mengangkat pilar langit ilahi milik orang lain. Itu setara dengan mengangkat seluruh dunia. Terdengar desahan yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, mereka berada jauh, atau istana Suan Huang pasti sudah lama runtuh. Chen Jiu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Segera menyerah. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa kau akan selamat dari seranganku berikutnya. Saat semua orang mengira Suan Ling lemah, kata-katanya malah menjadi lebih kuat. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh surga. Jika aku tidak membawa bibiku pergi hari ini, maka aku rela mati. Tekad Chen Jiu teguh. Jiu, R. Chen Hanswe bahkan lebih tersentuh. Meledak. Pada saat ini, Suan Ling tidak menunjukkan belas kasihan dan meledakkan pilar langit ilahinya sendiri. 492. Ledakan. Langit dan bumi retak saat ledakan itu merobek Yin dan Yang. Seolah-olah dunia akan hancur. Dampak ledakan dari 20 bagian pilar surgawi suci sangat merusak. Chen Jiu adalah orang yang memegang pilar surgawi suci. Dialah yang menanggung beban serangan itu, dan dia terluka parah. Chen Jiu. Teriak Chen Hanswe. Dia tidak tahan untuk terus menonton. Pertarungan di langit terlalu menyedihkan. Ahahaha. Teriakan memilukan terdengar. Darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka. Beberapa tamu bahkan pingsan. Surga menyembunyikan bumi. Para tetua bekerja sama untuk melindungi semua orang. Hidup mereka tidak lagi dalam bahaya. Sambil menatap langit, mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Raungan. Di udara, bersamaan dengan suara ledakan, terdengar juga suara raungan marah. Tubuh Chen Jiu yang seperti Tyrannosaurus Rex menerima benturan kuat dan tertusuk dari depan ke belakang. Organ dalam dan darahnya hancur di udara. Itu sangat mengerikan. Ledakan. 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 Pilar suci Suan Huang meledak satu per satu. Chen Jiu terluka parah. Ledakan. Lengan kanannya terhempas dan hancur berkeping-keping. Lengan kirinya, kaki kirinya, tubuhnya, dan kepalanya. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh ledakan pilar surgawi suci. Dia sudah tidak ada lagi. Bahkan jejaknya yang paling kecil pun tidak terlihat. Udara dipenuhi kekacauan, dan ruang yang rusak segera diperbaiki. Melalui kabut, tidak ada jejak Chen Jiu. Apakah dia mati? Satu generasi prajurit Dragon Blood dikalahkan begitu saja. Sementara semua orang bingung, Suan Ling, yang berada di udara, mengerutkan kening dan berkata, Chen Jiu, kamu adalah lawan yang layak dihormati. Namun, jangan berpikir bahwa aku akan menunjukkan belas kasihan kepadamu hanya karena kamu dengan sengaja menyerah. Haha, kurasa aku tidak butuh belas kasihanmu. Bocah, bahkan jika aku tidak menggunakan benda suci, kau tetap tidak akan bisa membunuhku. Chen Jiu tertawa, menggunakan ruang, dagingnya mulai menggeliat, dan tubuhnya mulai terbentuk kembali. Di alam abadi, tubuh Chen Jiu dapat berubah menjadi 3.000 gen naga sejati. Tidak akan mudah baginya untuk mati bahkan jika dia menginginkannya. Huff, aku tidak akan berterima kasih padamu. Aku sarankan kau untuk menggunakan semua kekuatanmu. Kalau tidak, aku khawatir kau akan benar-benar mati. Saat Xuan Ling berteriak, dia mengeluarkan sebuah pedang. Itu adalah pedang kuning misterius. Suara berdenting terdengar. Pedang ini berganti-ganti antara kuning dan putih, pemandangan awal dunia terukir di atasnya. Pedang itu sangat luas dan kuno, dan ada semacam aura keabadian yang epik, membuatnya tampak sangat kuat. Aku bersedia merasakan teknik pamungkas kaisar kuning yang mendalam. Chen Jiu tidak berani lalai. Dia segera mengeluarkan pedang darah naga dan menunggu dengan sungguh-sungguh. Meskipun kuat, itu bukanlah mahakarya kaisar darah naga yang paling membanggakan. Chen Jiu, jika putra langit dapat membunuhmu, maka aku juga bisa. Delapan drama surgawi, mainkanlah surga. Xuan Ling tiba-tiba menyerang, pedangnya menebas ke bawah. Langit berbintang menjadi sunyi. Semua orang menatap garis hitam di langit. Seolah-olah jiwa mereka akan terkoyak. Pikiran mereka terpecah. Sulit untuk bertahan. Naga terbang dari sembilan transformasi darah naga. Naga terbang. Chen Jiu mengeluarkan pedangnya, dan seekor naga darah meraung. Ia melebarkan sayapnya dan meratakan langit. Ia tidak terpengaruh oleh ki pedang. Transformasi bumi. Xuan Ling tidak berhenti. Dia menebas untuk kedua kalinya. Pedang ki itu sangat luas, dan segala sesuatu dalam radius 100 juta mil berada di bawah kakinya. Pedang itu menekan Yin dan Yang, mengunci alam semesta. Naga banjir bangkit dari laut. Naga darah itu meraung, dan cakarnya merobek bumi. Ia menghancurkan ki pedang. Ki itu tak terbatas. Bangkitnya kuning misterius. Xuan Ling tampak tidak khawatir. Tiba-tiba dia mengangkat pedangnya dan menertawakan langit. Ki kuning dan putih tiba-tiba muncul di kehampaan yang kacau. Esensinya murni, luas, dan kuno. Bas, energi Xuan Huang yang kuat menciptakan ruang baru. Di langit, seolah-olah dunia kuno telah terbentuk. Langit dan bumi begitu nyata sehingga orang tidak dapat membedakannya. Ini seperti dunia purba di awal mula alam semesta. Tuan muda, Anda terjebak. Melawan Xuan Ling sama saja dengan menentang dunia. Para Dao Surgawi tidak akan menoleransinya, kata para tetua. Hukuman surga, teriak Xuan Ling. Dia benar-benar tampak seperti dewa sejati yang telah menciptakan alam semesta. Perintahnya adalah hukum langit dan bumi. Suara gemuruh dapat terdengar sebagai kehendak tertinggi yang terbentuk di awan gelap. Siapapun yang memiliki kehendak lemah akan dihancurkan sampai mati oleh kehendak itu. Kau ingin menggunakan hukuman surga untuk menindasku? Sayangnya, aku tidak takut dengan hukuman surga. Aku tidak takut dengan kehendak surga, ejek Chen Jiu. Naga darah itu meraung dan menelan awan. Seperti seekor paus yang menghisap air, naga darah raksasa itu melesat di udara, melahap segalanya. Petir menyambar, bahkan kehendak surga pun musnah. Kekuatannya luar biasa. Dewa perang muncul, langit dan bumi menjadi sunyi. Sebuah pedang melesat melintasi langit, menerangi sembilan benua dan sepuluh samudera. Ki pedang roh yang mendalam mengembun menjadi dewa perang raksasa. Kuno dan penuh perubahan hidup, dewa perang ini mengenakan baju zirah suci dan memiliki mahkota suci yang agung di kepalanya. Ia tampak seperti raksasa yang selamat dari kekacauan purba. Aura-nya sangat menakutkan. Ya Tuhan, Dewa Perang Langit dan Bumi. Inilah Dewa Perang Langit dan Bumi yang sebenarnya. Dewa Perang Langit dan Bumi yang asli. Legenda mengatakan bahwa Dewa Perang semacam ini adalah makhluk hidup paling mulia di alam semesta. Desahan takjub yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Chen Jiu sudah mati. Umpat suan wuhui dan para tetua lainnya dengan penuh kebencian. Boom! Semua orang tidak perlu menunggu terlalu lama. Begitu Dewa Perang Langit dan Bumi muncul, dia mengunci pandangannya pada naga darah. Dia menebas dengan pedangnya, dan dunia menjadi sunyi. Dengan dukungan sumber dao yang tak terhitung jumlahnya, pedang ini tampak semakin menakutkan. Dia tidak lagi menghancurkan langit dan bumi. Sebaliknya, dia membiarkan langit dan bumi mendukungnya. Serangan semacam ini tidak terlihat seindah sebelumnya, tetapi jelas lebih tajam. Raungan, naga darah meraung, menghentikan waktu dan ruang. Sosoknya menerkam Dewa Perang Langit dan Bumi dengan ganas, mengguncang alam semesta. Mati, Dewa Perang Langit dan Bumi menghantamkan pedangnya ke tanduknya. Tanduknya bersinar dengan cahaya abadi, menghalangi serangan Dewa Perang Langit dan Bumi. Gemuruh, yang terjadi selanjutnya tentu saja adalah pertempuran yang sangat tragis. Dewa Perang Langit dan Bumi lumpuh, dan tubuhnya yang besar tidak lagi lengkap. Naga darah juga terluka parah, dan darah berceceran di mana-mana. Tidak bagus, jika terus seperti ini, nyawa Tuan Muda akan terancam. Sang penjaga dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak bisa tidak memandang rendah Chen Jiu. Seperti yang dikatakan Suan Ling, pedang darah naga bukanlah produk akhir penguasa darah naga. Pedang itu masih sedikit lebih rendah daripada artefaksin tingkat puncak yang belum lengkap. Jiu, R, jangan berkelahi lagi, oke, aku mohon padamu, Chen Hanswe tidak tahan melihat pemandangan ini. Hatinya sakit. 493. Haha, bocah nakal, kau tidak bisa bertahan selama ini. Prajurit darah naga apa? Kau bukan apa-apa. Suan Wuhui dan yang lainnya sekali lagi mulai berteriak. Pertarungan antara Chen Jiu dan Suan Ling, bisa dibilang, setara dengan bentrokan antara dua klan besar. Siapapun yang menang pasti akan menekan klan lain, dan mereka tidak akan bisa bangkit dalam beberapa ratus tahun ke depan. Pada saat ini, pertempuran di langit berubah sekali lagi. Tubuh naga darah yang terluka mulai bersinar terang. Sisiknya tampaknya telah menjadi permata, dan mereka bukan lagi sesuatu yang dapat dihancurkan oleh dewa pertempuran surga dan bumi. Tubuh naga darah itu tiba-tiba berputar, melingkari dewa perang langit dan dewa perang bumi. Itu seperti cahaya terakhir matahari terbenam. Itu menghancurkan dewa perang langit dan dewa perang bumi dalam satu pukulan. Chen Jiu, seharusnya kau sudah melakukan ini sejak lama. Kalau tidak, bahkan jika aku menang, itu tidak akan menjadi kemenangan. Suan Ling tidak terkejut. Huff, pedang kuning mendalam milikmu memang kuat. Menggunakan artefaksin tambahan tidak dianggap sebagai tindakan memanfaatkanmu. Tegur Chen Jiu dengan dingin. Dia akhirnya menjernihkan keraguan di hati semua orang, memungkinkan mereka untuk memahami makna dibalik kata-kata Suan Ling. Baiklah, kalau begitu kita bisa bertarung secara adil. Penciptaan roh segudang, Suan Ling mengayunkan pedangnya ke arah Chen Jiu sekali lagi. Boom, tebasan itu bagaikan tebasan dewa. Seolah-olah para dewa tengah menciptakan kehidupan. Cahaya bila pedang itu dipenuhi vitalitas yang tak terbatas. Kemana pun ia lewat, semua makhluk terlahir. Itu bagaikan bila pedang ciptaan. Pedang yang dapat menciptakan semua makhluk hidup itu tampaknya dipenuhi dengan vitalitas yang tak terbatas. Namun, Chen Jiu merasa seperti ada jarum yang menusuk jiwanya. Chen Jiu merasa seperti akan berubah menjadi makhluk hidup yang berbeda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam kondisi reinkarnasi. Langit dan bumi, hanya aku yang berdaulat. Teriak Chen Jiu. Pikirannya langsung jernih. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya kekacauan purba yang abadi. Cahaya kekacauan primal dari langit dan bumi menyebabkan tubuh Chen Jiu yang seperti naga darah menstabilkan alam semesta. Dia melangkah keluar dari yin dan yang dan lima elemen dan tidak terpengaruh oleh dao atau reinkarnasi apapun. Energi pedang yang kuat menyapu, tetapi tubuhnya secara otomatis memblokirnya. Pedang dan naga itu akhirnya bertabrakan. Cahaya kekacauan utama terpotong secara paksa, tetapi cahaya naga yang berkilau menghalangi ki pedang. Pedang itu sama sekali tidak dapat melukai Chen Jiu. Langit dan bumi runtuh. Suan Ling sedikit terkejut. Ia mundur selangkah dan mengayunkan pedangnya sekali lagi. Dunia yang ia ciptakan runtuh karena serangan ini. Gemuruh. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur. Langit dan bumi terbalik. Pedang ini hanyalah pedang penghancur. Pedang itu dapat menghancurkan semua makhluk hidup. Pedang itu dapat menghancurkan semua makhluk hidup. Dunia hancur. Pedang Suan Huang menjadi semakin kuat dan besar. Pedang itu langsung berubah menjadi pilar surga, menekan Chen Jiu. Pedang itu seratus kali lebih kuat dari pilar surgawi suci sebelumnya. Semua tamu berlutut dan memohon agar surga tidak menurunkan hukuman yang akan menghancurkan dunia. Ia Tuhan, mengapa aku merasa pilar surga yang sebenarnya akan runtuh? Itu menghancurkan segalanya. Sang pelindung dan para orang suci lainnya semua terkejut. Mereka semua berkeringat dingin untuk Chen Jiu. Mati, dia harus mati. Karena dia berani menantang martabat klan Suan Huang, dia harus mati tanpa kuburan. Suan Wu Hui mengumpat dengan marah. Alam semesta yang mendominasi. Kekacauan purba dapat dihancurkan, tetapi aku tidak dapat dihancurkan. Teriak Chen Jiu, tubuh naga darah mulai memancarkan aura yang sangat mendominasi. Aura yang mendominasi itu dapat mendominasi ruang waktu, langit dan bumi. Ia memandang rendah semua makhluk hidup. Ia seperti makhluk purba dari kekacauan purba, tidak dapat dihancurkan. Tidak ada gunanya, teriak Suan Ling dengan tergesa-gesa. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Blood Dragon. Dengan suara ledakan, semuanya hancur. Kekacauan purba hancur total. Langit dan bumi berguncang. Kekacauan dahsyat meletus dan sebuah lubang hitam muncul. Naga darah berdiri di sana, kelelahan. Sedangkan Suan Ling, ia menyingkirkan pedangnya, terengah-engah. Apakah masih belum ada pemenang? Semua orang berkeringat. Mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan mereka. Chen Jiu, harus ku katakan, kau benar-benar mengejutkanku. Jika bukan karena Han Sui, aku pasti akan berteman denganmu. Suan Ling menatap Chen Jiu, semakin mengaguminya. Jika aku membawa Han Sui pergi, aku akan melupakan masalah pernikahanmu dengannya. Bagaimana? kata Chen Jiu terus terang. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku adalah Kaisar Ilahi Suan Huang, dan Han Sui adalah permaisuri pilihanku. Jika aku membiarkanmu membawanya pergi, apa yang akan terjadi pada wajah klan Suan Huangku? Geram Suan Ling. Oh, apakah anda benar-benar ingin terus berjuang? Sepertinya kau tidak bisa melakukan apapun padaku, kata Chen Jiu. Niat bertarungnya kembali membumbung tinggi. Ini langkah terakhir. Kuharap kau bisa selamat, kata Suan Ling. Tiba-tiba, ia berteriak, panggil Suan Huang. Dia memuntahkan setegup darah esensi, yang mewarnai pedang Suan Huang menjadi merah. Sebuah tekad yang tak tertandingi mengalir keluar dari pedang Suan Huang. Seolah-olah seorang Kaisar Agung telah turun ke dunia, seolah-olah seorang Dewa Ilahi sedang mengawasi dunia fana. Kehendak yang tak terkalahkan ini dengan cepat berubah menjadi sosok yang sangat besar. Ah, Kaisar Agung Suan Huang telah muncul. Kaisar Agung, mohon terima penghormatan dari rakyatmu. Dipimpin oleh Suan Wu Hui dan para tetua lainnya, hampir semua orang di Istana Kekaisaran berlutut di hadapan Kaisar Agung Suan Huang. Mereka tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat. Kaisar Kuning Gelap adalah penguasa tertinggi yang pernah menyatukan benua semesta. Kekuatannya tak terbatas, dan terpancar ke generasi selanjutnya. Ia dipuja oleh banyak orang dan dianggap sebagai Dewa yang telah turun ke dunia fana. Chen Jiu, belum terlambat untuk mundur sekarang, Suan Ling memegang pedang kuning misteriusnya dan menegur Chen Jiu sekali lagi. Jika kau tidak membawa bibiku pergi, aku rela mati dalam pertempuran, kata Chen Jiu. Ia melirik Chen Hanzui, matanya penuh dengan ketulusan. Jiu, R, kenapa kau begitu bodoh? Chen Hanzui terharu hingga menangis. Ia membenci dirinya sendiri karena begitu lemah. Ia tidak bisa menghentikan mereka untuk bertarung. Ia tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Kalau begitu, mari kita bertarung. Suan Ling tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melemparkan pedangnya, kehendak kaisar ilahi yang kuat itu melonjak keluar tanpa terkendali. Seorang kaisar agung yang sesungguhnya muncul di dunia. Mengenakan baju besi kuning yang dapat membelah langit dan bumi, dan mahkota emas lima naga di kepalanya, kaisar agung ini memiliki wajah persegi dan telinga persegi. Wajahnya penuh keagungan. Setiap orang yang memandangnya merasa bahwa mereka bersedia untuk tunduk dan dikendalikan olehnya. Naga maha kuasa, sublimasikan. Raung Chen Jiu, tubuh besar naga darah itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah darah. Ia tengah mengalami transformasi dan sublimasi. Mendesis, seperti malaikat, seperti dewa. Dalam sekejap, naga darah itu tampak telah menjadi dewa dunia. Ia telah melampaui alam dan semesta. Auranya yang kuat bagaikan dewa pencipta. Sekilas, ia seperti dewa hidup yang telah muncul di dunia. 494 Ia dapat memanggil angin dan hujan, mengatur formasi, membentuk alam semesta, dan menciptakan reinkarnasi. Untuk sesaat, naga darah itu memancarkan perasaan sebagai dewa yang maha kuasa. Bajingan, mati saja. Kaisar kuning surgawi melotot ke arah naga darah itu seperti dua sinar laser. Sinar itu begitu kuat hingga dapat menghancurkan alam semesta dan bulan. Bes, bes, tubuh dewa naga darah itu hancur, dan sisik merahnya mulai berasap. Sambil meraung, naga darah itu menyerang kaisar kuning surgawi sekali lagi. Ia bagaikan dewa yang menghancurkan dunia, membuat yin dan yang menjadi kacau. Semua hukum ketertiban tidak ada lagi. Gemuruh, pria dan naga itu bertarung dengan sengit lagi. Kaisar kuning hitam memegang naga darah di tangannya dan menebas alam semesta dengan pedangnya. Dia menerobos pertahanan cermin hati naga dan memukul Chen Jiu hingga dia penuh luka. Pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Ah, kaisar kuning surgawi tentu saja tidak bisa keluar tanpa cedera. Di bawah serangan habis-habisan Chen Jiu, pakaiannya compang kemping dan dia tidak lagi tampak agung. Pilar kuning surgawi menghubungkan langit dan bumi. Yin dan yang tidak ada habisnya. Pada saat ini, Suan Ling melepaskan pilar surgawinya lagi, mendukung kaisar kuning surgawi dengan energi yin dan yang. Sempurnakan kekosongan menjadi ketiadaan. Tuanku bangkit dan jatuh. Chen Jiu tidak mau kalah. Dia mengaktifkan formasi, dan sembilan sungai surgawi mengalir turun untuk menyembuhkan luka naga darah. Pertarungan sengit itu sekali lagi menemui jalan buntu. Suan Ling, yang tadinya mengira akan menang, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ia tidak menyangka Chen Jiu akan begitu sulit dihadapi. Sialan, prajurit darah naga benar-benar tangguh. Suan Wu Hui dan yang lainnya merasa cemas. Tuan muda kita secara alami tidak terkalahkan. Saya pikir dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Sang penjaga dan yang lainnya secara alami mendukung Chen Jiu. Naga Bajingan, jika bukan karena pedang kuning surgawiku belum lengkap, aku pasti sudah membunuhmu. Baiklah, aku akan berubah menjadi rumbai dan membiarkan Suan Ling membunuhmu. Kaisar kuning surgawi tiba-tiba menyusut menjadi rumbai merah yang secara otomatis mengikatkan dirinya ke bagian belakang pedang. Walaupun itu hanya rumbai merah kecil, dalam sekejap, aura pada bila pedang itu meluas lebih dari sepuluh kali lipat. Gemuruh. Kekosongan itu tampaknya tidak mampu menahan pedang itu. Pedang itu retak dan berubah menjadi kekacauan. Kisuan Huang yang tak berujung dihasilkan, membuat pedang itu sekuat dewa. Dengan satu tebasan di langit, dunia hancur. Tampaknya keagungan para dewa tidak lebih dari ini. Kuat? Sangat kuat. Semua orang merasa bahwa pedang kuning misterius itu membuat kulit kepala mereka mati rasa dan jiwa mereka gemetar. Mereka secara tidak sadar ingin berlutut di depannya. Itu terlalu mengerikan. Astaga, apakah artefak suci tingkat atas telah dihidupkan kembali? Izinkan saya bertanya, siapa di dunia ini yang dapat menghalangi ujung yang begitu tajam? Sang penjaga dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Haha, Chen Jiu pasti akan mati. Klan Dragon Blood sudah tamat. Suan Wuhui tertawa dengan arogan. Jangan, jangan bunuh Jiwer. Wajah Chen Hanswe dipenuhi kepanikan. Chen Jiu, apakah kau masih akan bersikap keras kepala? Suan Ling tampak seperti dewa yang membunuh iblis. Bahkan langit pun bergetar. Demi bibiku, aku akan mati tanpa penyesalan. Chen Jiu penuh semangat. Dia sama sekali tidak takut. Matanya bersinar dengan cahaya cinta sejati. Dia mungkin gila, dia mungkin bodoh, tetapi cintanya cukup untuk menyiksa semua orang. Itu cukup untuk membuat mereka terdiam karena malu. Siapa lagi yang bisa mencintai dengan sembrono seperti dia? Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ekspresi Suan Ling tegas. Dia juga tidak bisa mundur. Dengan satu tebasan pedangnya, langit dan bumi musnah. Alam semesta terbalik. Dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya menangis. Langit dan bumi berevolusi. Epik, kuno, tak terbatas. Pedang ini tampaknya adalah pedang yang telah menciptakan peradaban. Pedang yang telah menulis sejarah. Pedang itu tajam, kuno, dan tak terhentikan. Raung. Chen Jiu meraung dengan gila. Tubuhnya yang seperti dewa menggunakan tanduk naga abadi untuk menangkis pedang Suan Ling. Dengan suara berderak, tanduk naga yang tadinya abadi itu benar-benar patah. Jika tanduk itu tidak menghindar dengan cukup cepat, kepalanya akan terpotong menjadi dua. Meski begitu, bekas luka berdarah muncul di kepala naga darah. Darah mengalir keluar, dan warnanya merah menyala. Chen Jiu, kau tidak punya kesempatan. Terimalah kepalamu, teriak Suan Ling. Pedangnya sekali lagi menebas Chen Jiu. Waktu dan ruang berhenti. Pedang ini tampaknya telah menulis siklus reinkarnasi. Mustahil untuk melarikan diri. Raungan, naga darah meraung dan bertarung melawan Suan Ling. Namun, pedang kuning misterius itu tak terkalahkan dan tak dapat dihentikan. Tubuh naga darah yang kuat itu terpotong-potong dalam sekejap mata. Betapa bodohnya. Di hadapan item Sein tingkat atas, Sein manapun harus menghindarinya untuk sementara. Namun, dia dengan gegabu menggunakan tubuhnya sendiri untuk bertabrakan dengannya. Sungguh orang yang menggelikan. Suan Wu Hui dan yang lainnya sangat senang dengan diri mereka sendiri. Hidung mereka terangkat ke udara. Huff. Kekuatan Tuan Muda bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Tunggu saja, kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Kin He dan yang lainnya membalas dengan arogan, tetapi mereka benar-benar tidak percaya diri. Cukup, Chen Jiu, aku i kekalahanmu. Suan Ling tampak tidak sabar. Dia mengayunkan pedangnya ke kepala naga itu. Langit dan bumi meledak, dan naga darah itu meledak. Adapun Chen Jiu, dia juga terpental. Dia berlumuran darah dan tampak sangat kuyuh. Kau kalah. Suan Ling melotot ke arah Chen Jiu. Dia tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia berteriak tanpa ampun. Tidak, aku tidak akan kalah. Suan Ling, karena kamu tidak mengikuti aturan dan menggunakan kekuatan tabu, Jangan salahkan aku karena menindasmu dan menekanmu dengan paksa. Pada saat itu, Chen Jiu sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, dia menjadi lebih percaya diri. Apa, kamu masih punya kartu truf? Suan Ling tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia menatap Chen Jiu dengan heran. Jangan dengarkan omong kosongnya, kata Suan Wu Hui. Dia hanya mencoba mengulur waktu. Sayangnya, trik-trik kecil ini tidak akan berhasil menghadapi kekuatan absolut. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, transformasi Chen Jiu membuatnya benar-benar tercengang. Cahaya ilahi yang transenden memancar dari kepala Chen Jiu. Untuk sesaat, ia tampak menjadi sangat mulia, sangat mulia. Ia seperti dewa sejati yang turun ke dunia fana. Semua orang rela berlutut di kakinya. Chen Jiu mengenakan mahkota yang sedikit rusak. Meskipun itu hanya item Sein tingkat pertama, cahaya yang dipancarkannya cukup untuk menekan segalanya. Itu membuat semua Sein merasa rendah diri. Dalam sekejap, Chen Jiu berubah dari pecundang menjadi dewa yang memandang rendah segalanya. Di bawah kemuliaannya, semua orang suci tampaknya tidak mampu mengumpulkan keinginan untuk melawan. Kau, kau mengaktifkan benda suci yang rusak. Mata Suan Ling membelalak. Pada saat yang sama, puluhan ribu orang terkesiap kaget. 495. Benda suci. Bagaimana mungkin Chen Jiu memiliki benda suci? Itu adalah sesuatu yang belum pernah muncul di benua Kiankun. Puluhan ribu orang berseru. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu apa itu benda suci, apalagi benda suci. Benda semacam itu hanya ada dalam legenda. Bahkan kaisar tertinggi pun tidak memilikinya. Semua orang terkejut. Meskipun agak rusak, untuk dapat mengeluarkan sesuatu yang hanya ada dalam legenda, mereka tidak tahu apakah itu benar-benar ada. Itu merupakan tantangan bagi saraf mereka. Oh, kau benar-benar mengenalinya. Benar, itu adalah artefak dewa yang rusak. Chen Jiu sedikit terkejut, tetapi dia mengangguk sebagai tanda terima kasih. Seperti yang diduga, kamu benar-benar tidak terduga. Kamu benar-benar mengeluarkan benda semacam ini, tetapi tampaknya benda itu terlalu rusak. Sepertinya benda itu tidak dapat digunakan begitu saja. Suan Ling terkejut, tetapi wajahnya masih dipenuhi dengan rasa percaya diri. Apakah begitu? Bocah cilik, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku yang sebenarnya sekarang. Tinju naga langit. Chen Jiu tersenyum dan meninju. Cahaya ilahinya menerangi dunia. Semua orang merasa seolah-olah penglihatan mereka kabur dan mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Ledakan, langit dan bumi menjadi jernih kembali. Melihat ke langit lagi, Suan Ling yang sangat kuat benar-benar terdorong mundur oleh satu pukulan. Pedang itu berdengung seolah-olah tidak dapat menahan serangan itu. Itu sangat menakutkan. Sungguh kuat. Benda suci yang rusak seharusnya tidak sekuat ini. Suan Ling mengerutkan kening. Tangannya gemetar dan mati rasa. Dia tidak bisa menerimanya. Mengaku kalah. Chen Jiu tidak berani berhenti. Dia terus menyerang. Meskipun mahkota ilahi itu kuat, mahkota itu menghabiskan banyak darah ilahi. Dia telah kehilangan setetes darah dalam pertempuran. Sekarang dia harus menggunakan setetes darah lagi dengan setiap pukulan. Dia benar-benar tidak mampu menanggungnya. Ledakan, ledakan. Sekali lagi, pertempuran itu berat sebelah. Sebaliknya, bukan Chen Jiu yang jatuh kali ini, tetapi Suan Ling yang jatuh kali ini. Sekalipun kaisar kuning yang mendalam telah berubah wujud menjadi rumbai merah, dia tetap tidak dapat menahan pukulan bagaikan dewa ini. Dentang, dentang tinju itu bertabrakan dengan pedang kuning, menyebabkan pedang itu bergetar. Seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan itu, dan rasa takut muncul di hatinya. Setelah pukulan ke-10, Chen Jiu menghantamkan pedang langit dan bumi ke tanah, lalu mengulurkan tangan untuk mencengkram leher Suan Ling. Semangat persaudaraannya melonjak, dan dia tak terhentikan. Jangan, jangan sakiti kaisar dewa kami. Suan Wu Hui dan yang lainnya panik. Mereka mengabaikan aturan dan menyerang Chen Jiu untuk menghentikannya. Boom, boom, boom. Semua Sein menyerang bersama-sama. Serangan mereka juga sangat merusak. Mustahil bagi Chen Jiu untuk tidak lelah setelah bertarung begitu lama, tetapi dia tidak bisa mundur saat ini. Dia menekan dengan tangannya yang besar, dan kekuatan keilahian meluap. Dia dengan paksa menyebarkan semua serangan, dan memaksa para Sein untuk mundur, membuat mereka ketakutan. Jika dia berani bertindak gegabuh lagi, aku akan langsung membunuhnya. Cengkeraman Chen Jiu membuat Suan Ling tidak bisa lari kemanapun. Dengan sandera di tangannya, dia berdiri di depan Suan Ling, menyebabkan para Sein lainnya merasa khawatir dan tidak berani bertindak gegabuh. Sungguh kurang ajar. Chen Jiu, bebaskan yang mulia. Jika tidak, rasuan huang kami dan klan Dragon Blutmu pasti tidak akan bisa didamaikan. Suan Wu Hui dan yang lainnya semua menjadi marah. Apakah kamu pikir aku takut? Chen Jiu mencibir. Minggirlah. Biarkan orang-orangku membawa bibiku pergi, dan masalah ini bisa diselesaikan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ini, Suan Wu Hui dan yang lainnya berada dalam posisi yang sulit. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka benar-benar khawatir Chen Jiu akan mengabaikan segalanya dan membunuh orang untuk melampiaskan amarahnya. Karena di mata semua orang, dia hanyalah orang gila yang bisa melakukan apa saja. Baiklah, Minggirlah. Apakah permaisuri lebih penting daripada Kaisar? So Wang dan yang lainnya menerobos kerumunan, ingin membawa Chen Hanswe pergi. Hentikan mereka. Hanswe adalah permaisuri kita. Jika mereka membawanya pergi, apa yang akan terjadi dengan reputasi bangsa ilahi Suan Huang kita? Pada saat ini, sebuah suara berwibawa terdengar. Suan Linglah yang bersikeras menghentikan mereka. Benar sekali. Pergi dan lindungi permaisuri. Suan Wu Hui memberikan pandangan penuh arti, dan para orang suci menjaga Chen Hansuan di belakang mereka. Suan Ling, kau sudah kalah. Apa kau akan menarik kembali kata-katamu? Chen Jiu melotot ke arah Suan Ling. Ia mengepalkan tangannya dengan tidak senang, wajahnya memerah. Chen Jiu, kau mungkin menang, tetapi Hanswe adalah permaisuriku. Aku tidak bisa menggunakannya sebagai taruhan. Suan Ling menggertakkan giginya. Jika kau bisa mati untuknya, maka aku, Suan Ling, bukanlah seorang pengecut. Hari ini, kecuali kau membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu membawanya keluar dari istana. Kata-kata Suan Ling menusuk hati orang-orang. Sosok Suan Ling yang lembut telah mengucapkan kata-kata yang begitu menyentuh hati. Banyak orang yang terharu hingga meneteskan air mata. Yang Mulia, Anda, Suan Wu Hui dan yang lainnya ingin membujuknya, tetapi mereka merasa kata-kata mereka tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menatap tajam ke arah Chen Jiu. Chen Jiu, lepaskan Yang Mulia. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Dragon Blood Anda akan dibantai oleh negara Dewa Kuning mendalam kami. Huff, apakah kamu mengancamku? Aku tidak takut dengan ancaman. Chen Jiu memarahi, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya. Dia tidak ingin membunuh Suan Ling. Selain itu, identitasnya sangat sensitif sehingga tidak baik untuk membunuhnya. Jika tidak, dia harus menghadapi banyak masalah sebelum dia dewasa sepenuhnya. Namun, jika dia tidak membunuhnya, Suan Ling tampaknya sangat keras kepala. Dia tidak ingin dia membawa Han Sui pergi. Apa yang harus dia lakukan? Chen Jiu, aku akui kau sangat hebat dan prestasi masa depanmu akan cemerlang. Namun, aku sarankan kau untuk memperbaiki pikiranmu dan menjadi orang baik. Han Sui adalah bibimu. Sebagai keponakannya, bagaimana mungkin kau memiliki pikiran-pikiran yang tidak masuk akal tentangnya? Suan Ling dengan ramah menasihati lagi. Apa? Apakah kamu masih memarahiku? Chen Jiu mengerutkan kening. Dia sangat marah. Tidak, aku hanya menasihatimu secara resmi. Selama kau bisa memikirkannya dengan matang dan bertobat dengan tulus, aku bisa melupakan apa yang terjadi hari ini. Kau bisa dianggap sebagai kerabat dari bangsa Dewa Kuning mendalam kami di masa depan. Bagaimana menurutmu? Suan Ling menyarankan dengan ramah. Omong kosong, kau masih anak-anak. Apa hakmu untuk berhutbah kepadaku? Biar kukatakan padamu, aku telah belajar lebih banyak daripada dirimu sejak aku masih muda. Chen Jiu sangat marah. Dia benci ketika orang lain keberatan karena dia menyukai Han Sui. Seekor naga memiliki sisik terbalik yang tidak dapat disentuh dengan mudah. Meskipun kata-kata Suan Ling diucapkan dengan penuh kebaikan, Chen Jiu benar-benar kesal. Bajingan kecil, kau hanya pecundang. Jika aku tidak memberimu pelajaran, bagaimana kau berani memberiku pelajaran? 496 Chen Jiu, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan sampai kau tidak bisa membedakan mana yang baik untukmu. Tidak akan ada gunanya bagimu jika kau terus bertindak seenaknya. Suan Ling menegur dengan keras, dan dia tampak jengkel pada Chen Jiu karena gagal memenuhi harapannya. Pa, suara daging yang meledak itu langsung menggetarkan langit dan bumi, menyebabkan mata banyak orang terbelalak kaget. Ah, Chen Jiu, beraninya kau memukulku. Suan Ling menatap Chen Jiu dengan kaget, wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah. Tentu saja aku akan memukulmu. Aku akan memberitahumu siapa dirimu. Kau hanya anak nakal, tetapi kau berani mencuri istriku. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani memukulmu? Chen Jiu benar-benar kejam. Dia melambaikan tangannya di udara. Papa, pantat Suan Ling itu seperti bunga yang mekar. Ya ampun, apa yang terjadi? Apa yang baru saja kita lihat? Kaisar ilahi kuning langit yang agung benar-benar dicambuk oleh seorang prajurit darah naga. Mengapa dia seperti sedang memberi pelajaran kepada seorang anak kecil? Suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua orang tercengang. Berhenti, Chen Jiu. Jangan kurang ajar. Teriak Suan Wu Hui dan para tetua lainnya. Mereka sangat malu sehingga tidak dapat menerimanya. Meskipun hanya bokong, itu seperti menamparkan wajah ras kuning gelap, membuat mereka merasa sangat malu. Tuan Muda, Anda terlalu tidak terduga. Ya, kita harus menghajar orang ini dengan keras. Bahkan So Wang dan yang lainnya berseri-seri karena gembira. Mereka merasa perjalanan hari ini tidak sia-sia. Setelah hari ini, berita tentang dia menamparkan pantat Kaisar Dewa Kuning Surgawi pasti akan menyebabkan keributan besar di klan darah naga. Ini, Chen Jiu, kau terlalu ceroboh. Chen Han Sui tercengang. Ekspresinya sangat rumit. Jangan, jangan pukul aku lagi. Jangan pukul aku lagi. Wajah Suan Ling memerah. Sebagai Dewa Raja, dia tidak tahan dipukul oleh orang lain dengan cara seperti itu. Apa, Anda akhirnya bersedia mengakui kekalahan? Apakah kau akan menyuruh orang-orangmu untuk minggir agar aku bisa membawa bibiku pergi? Tanya Chen Jiu penuh harap. Chen Jiu, kau mempermalukanku hari ini. Nanti, aku akan membalasmu sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Kalau kau punya kemampuan, bunuh saja aku. Dengan cara yang hina seperti itu, pahlawan macam apa kau ini? Tegur Suan Ling dengan marah. Aku tidak mengatakan bahwa aku adalah pahlawan. Tujuanku hari ini sangat sederhana, yaitu membawa bibiku pergi. Saat Chen Jiu berbicara, dia mengangkat tangannya lagi dan mengancam dengan keras. Suan Ling, jika kamu tidak setuju, tamparan ini akan mendarat di wajahmu. Bunuh saja aku. Suan Ling memejamkan matanya, tidak takut mati. Kau, dasar bocah nakal, aku tidak percaya aku tidak bisa menghadapimu. Chen Jiu sangat marah, tetapi dia tidak memukul wajah Suan Ling. Dia takut Rasuan Huang akan menjadi gila karena marah dan menamparkan pantat Suan Ling. Tampar-tampar, suara renyah bergema di langit. Suan Ling, kaisar generasi ini, juga ditampar sampai wajah dan telinganya merah. Asap keluar dari tujuh lubangnya. Wajah kecilnya memerah, dan dia benar-benar ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Berani sekali kau, dasar bajingan. Chen Jiu, Rasuan Huang ku tidak akan berhenti sampai kau mati. Teriak Suan Wu Hui dengan geram. Hei, Suan Ling, apakah kamu kecanduan dipukul? Kamu mempermainkanku? Bukan. Chen Jiu memukulnya sebentar. Ketika dia melihat Suan Ling tidak merespons, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti di saat yang tepat. Chen Jiu, jika kau tidak berani membunuhku, enyahlah secepatnya. Aku masih ingin menjalani upacara pernikahan dengan Han Sui. Kata-kata Suan Ling membuat Chen Jiu semakin marah. Sialan, dasar bocah nakal. Kau benar-benar tidak bisa melupakan bibiku. Wajah Chen Jiu langsung menjadi gelap. Dia memarahi dengan keras. Suan Ling, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mencakar burung kecilmu. Apa, kamu binatang yang hina dan tak tahu malu, kamu tidak bisa. Ekspresi Suan Ling tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ketakutan akhirnya muncul di kedalaman matanya. Oh, jika kau bilang aku tidak bisa, maka aku tidak bisa. Bagaimana jika aku harus menghancurkan burung kecilmu? Chen Jiu tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, burung kecil milik pria ini benar-benar lebih penting daripada hidupnya sendiri. Tanpa burung kecilnya, tidak ada gunanya hidup. Jangan, Chen Jiu, lebih baik kau tidak melakukan ini. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Wajah Suan Ling dipenuhi dengan kebencian. Kalau begitu berikan hanswe padaku, dan aku akan melepaskanmu. Usul Chen Jiu. Tidak mungkin. Suan Ling menggertakan giginya dan menolak. Jika memang begitu, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Daripada membiarkan burungmu menyakiti bibiku, lebih baik aku memotong pikiranmu sesegera mungkin sehingga kamu dapat berkultivasi dengan baik di masa depan dan melayani orang-orang dengan sepenuh hati. Ketika Chen Jiu mengatakan ini, dia sama sekali tidak malu. Tangannya yang besar tiba-tiba meraih. Berhenti. Jangan terlalu sombong. Tiba-tiba, teriakan yang menggetarkan langit terdengar. Kelima tetua pendiri muncul di udara. Alis dan janggut putih mereka berkibar di udara. Mereka dipenuhi Aorakuno, wilayah Suan Huang. Seolah-olah gelembung itu telah meledak. Saat gelembung itu meledak, mereka berlima membentuk domain absolut, mengikat Chen Jiu dan yang lainnya. Ini adalah domain surga suci. Chen Jiu terkejut. Dia merasakan deja vu. Dia telah melihat domain ini dalam pertempurannya dengan naga iblis hitam. Holy Heaven domain adalah domain spasial absolut yang diciptakan oleh jiwa-jiwa spiritual yang kuat. Di dalam ruang ini, mereka berlima adalah penguasa sejati. Kehendak mereka adalah kehendak surga. Sekarang, mereka berlima telah membentuk domain surga suci Suan Huang. Kekuatannya bahkan lebih besar dari naga iblis hitam. Namun, Chen Jiu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia berani menentang surga. Bahkan kehendak surga tidak dapat menggoyahkan kehendaknya. Lepaskan Suan Ling, dan aku akan mengampuni nyawamu. Sebuah suara yang dahsyat turun dari langit. Itu seperti aturan surga. Tidak seorang pun bisa menentangnya. Mereka hanya bisa mematuhinya. Chen Jiu, berhentilah berjuang. Mereka adalah tetua pendiri ras Suan Huang. Kelimanya adalah satu. Mereka terlahir dengan aura yang sempurna. Ketika mereka menyerang bersama, mereka dapat menekan sein tingkat ketiga manapun. Kau tidak dapat melawan mereka, Suan Ling mencoba membujuknya. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Tidak seorang pun dapat menghentikanku untuk membawa bibiku pergi hari ini, bahkan surga sekalipun. Kehendak Chen Jiu menjadi jelas lagi. Dia memegang Suan Ling di satu tangan, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi. Dia seperti dewa saat dia menyerang lima tetua pendiri. Beraninya kau. Kelima tetua pendiri itu sangat marah. Kelima telapak tangan mereka menekan ke bawah. Seolah-olah lima bintang di alam semesta sedang menekan ke bawah, menghancurkan segalanya. Kemarahan naga langit, tinju Chen Jiu berubah menjadi naga perak. Saat meraung, naga itu tak terkalahkan. Naga itu menghancurkan semua yang ada di jalannya dan menghancurkan domain surga suci. Bahkan memaksa lima tetua pendiri mundur. Mereka memuntahkan darah. 497 Naga perak itu akhirnya melingkar di belakang Chen Jiu, membuatnya tampak bersemangat, seolah-olah kaisar darah naga masih hidup. Ia sangat agung, dan tidak ada yang berani meremehkan pemuda ini. Dia tampan dan berwibawa. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura dewa kaisar. Hal ini membuat Chen Jiu sangat disegani. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut seorang pria muda dengan keanggunan yang tak tertandingi dan semangat yang menembus para dewa membuat rahang semua orang ternganga. Suan Ling, apakah burung kecilmu sudah siap? Aku tidak akan bersikap sopan. Chen Jiu tersenyum sinis, melotot mengancam ke arah Suan Ling. Kamu, Suan Ling sangat marah hingga dia tidak bisa bernapas dan memuntahkan darah. Beberapa saat yang lalu, dia masih terkejut dengan temperamen Chen Jiu. Sekarang, dia hampir mati karena marah setelah mendengar kata-kata Chen Jiu. Dia seharusnya menjadi kaisar yang suci dan transcendent. Namun di hadapan Chen Jiu, dia telah menjadi seorang penjahat. Semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jangan bersikap kasar. Chen Jiu, kami setuju untuk membiarkanmu membawa Chen Han Sui pergi. Jangan bersikap kasar kepada yang mulia lagi. Para tetua lima elemen tiba-tiba menyetujui permintaan Chen Jiu. Oh, sepertinya kalian punya akal sehat. Chen Jiu melirik mereka dengan puas. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia membawa Han Sui pergi. Chen Jiu, bangunlah. Jika kamu benar-benar membawanya pergi hari ini, bagaimana dia bisa menghadapi dunia? Begitu hubungan kalian diketahui publik, bukankah kalian akan dikutuk oleh seluruh dunia? Teriak Suan Ling dengan cemas. Dia masih tidak setuju. Aku tidak peduli dengan dunia. Aku hanya menginginkannya. Chen Jiu menunjuk Chen Han Sui dengan penuh dominasi. Kau egois. Kau tahu itu. Pernahkah anda memikirkan perasaan orang lain? Pergi dan tanyakan pada Han Sui, apakah dia benar-benar bersedia pergi bersamamu? Suan Ling menegur dengan tidak puas. Suan Ling, singkirkan moralitasmu yang munafik. Itu sama sekali tidak berlaku untukku. Chen Jiu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata sambil tersenyum, biar ku katakan padamu, tidak ada yang namanya mengalah dalam pandanganku tentang cinta. Wanita yang kusukai harus datang kepadaku karena hanya aku yang bisa memberinya kebahagiaan. Jika aku tidak teguh pada pendirianku, bagaimana aku bisa mencintai seseorang? Kau, itu kesimpulan yang tidak masuk akal, kata Suan Ling. Dia sama sekali tidak setuju dengannya. Suan Ling, jika kamu masih keras kepala dan tidak mau bertobat, maka aku tidak akan menahan diri lagi. tatapan mata Chen Jiu menjadi semakin dingin. Yang mulia, setujui saja dia. Kami akan membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini di masa depan. Kelima tetua mendesak dengan cemas. Aku, Suan Ling memang dalam posisi yang sulit. Melihat penampilan Chen Jiu yang mendominasi dan sombong, dia tidak yakin. Mereka berdua memiliki konstitusi tubuh bagian atas. Bagaimana mungkin keinginannya dikendalikan oleh Chen Jiu? Oleh karena itu, Suan Ling mengambil keputusan dan berkata lagi, Chen Jiu, seorang pejuang bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dipermalukan. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, bahkan jika seluruh suku kuning gelap mati, kami tidak akan membiarkanmu membawa Han Sui pergi. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan melumpuhkanmu terlebih dulu, Chen Jiu mencibir dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mencubit selangkangan Suan Ling. Tidak, seru kelima tetua, tetapi sudah terlambat. Sesuatu di bawah selangkangan Suan Ling dijepit hingga berkeping-keping oleh tangan besar Chen Jiu, yang memicu seruan tiada henti. Chen Jiu, bunuh aku jika kau bisa. Wajah Suan Ling penuh dengan rasa malu dan marah. Dia hanya ingin mati. Hah! Chen Jiu sedikit terkejut. Dia merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin selangkangan seorang pria bisa diremukkan tanpa mengeluarkan suara? Ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Selamatkan yang mulia dan bertarunglah sampai mati. Teriak kelima tetua. Pada saat ini, para orang suci kuning gelap bergegas ke langit seperti segerombolan lebah, siap untuk mengepung Chen Jiu dan menyelamatkan yang mulia dengan paksa. Kalian semua, keluar dari sini, niat tinju tak terkalahkan Chen Jiu bagaikan amarah dewa, tak terbendung. Bang! Bang! Puluhan orang suci itu pergi secepat mereka datang. Mereka seperti pangsit yang telah dilemparkan ke dalam panci saat mereka dipukul kembali ke tanah. Tuan Muda, kami telah menyelamatkan Permaisuri. Para pengawal tidak tinggal diam. Memanfaatkan waktu ini, mereka dengan tegas menempatkan Chen Hansuan di tengah-tengah para orang suci, siap untuk membawanya pergi kapan saja. Apa? Permaisuri? Itu bibiku Chen Hansui. Dia tidak ada hubungannya dengan pria ini. Chen Jiu memutar matanya dan memoreksi dengan serius. Ya, ya, Tuan Muda, kami bisa pergi sekarang, kata para pengawal. Chen Jiu, lepaskan Hansui. Dia milikku. Kau tidak bisa merebutnya. Suan Ling sangat tidak mau menerima ini. Oh, dasar bocah nakal. Kau bahkan tidak punya burung, tapi kau masih saja memikirkan bibiku. Pada saat ini, Chen Jiu dapat sepenuhnya meninggalkan Suan Ling dan segera mundur. Namun, dia melakukan sesuatu yang akan membuat kulit kepalanya gatal jika dia memikirkannya di masa mendatang. Baiklah, aku akan benar-benar melumpuhkanmu dan membiarkan garis darah kuning gelapmu tidak memiliki keturunan lagi, kata Chen Jiu dengan kejam. Dia meraih ke bawah pakaian Suan Ling, tangannya meraih ke bawah perutnya. Pada level ini, tubuhnya sudah bisa beregenerasi. Bahkan jika tubuh bagian bawahnya lumpuh, itu hanya sementara. Selama Suan Ling mau, dia bisa menumbuhkannya kembali. Namun ada satu cara, yaitu Chen Jiu harus meninggalkan sebagian energinya yang kuat dan menyebarkannya ke luka. Itu akan membuat Suan Ling sangat menderita di masa depan. Jika dia tidak mengeluarkan energi itu, dia tidak akan pernah bisa menumbuhkan kembali ke jantanannya. Cara ini sangat kejam. Chen Jiu yakin bahwa begitu energi sucinya menggerogoti tubuh Suan Ling, tidak akan ada seorang pun di benua Kiankun yang bisa mengusirnya. Maksud dibalik ini adalah untuk menghukum Suan Ling agar ia tidak terus memiliki perasaan terhadap Chen Hanyan. Hal itu membuat Chen Jiu sangat tidak senang. Wanita yang ia sukai sedang dipikirkan oleh pria lain, dan pria yang begitu luar biasa. Ia tentu saja tidak akan merasa tenang. Seperti kata pepatah, jangan takut pada pencuri yang mencuri, tetapi takutlah pada pencuri yang memikirkan Anda. Tidak, Chen Jiu, bawa Chen Hanswe pergi. Kami pasti tidak akan menghentikanmu. Ekspresi para tetua lima elemen berubah dan mereka buru-buru memohon keringanan hukuman. Chen Jiu, jangan seperti ini. Aku akan pergi bersamamu. Chen Hanswe memutuskan dengan putus asa. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain pergi. Tidak, dasar bajingan. Berhenti. Ekspresi Suan Ling berubah dan dia buru-buru berteriak. Sayangnya, tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba menghentikannya, Chen Jiu tidak berhenti sama sekali. Dia bersumpah untuk memberi Suan Ling pelajaran. Tangannya yang besar terulur dengan tidak sopan. Uh, ini, sayang sekali. Ekspresi menyeramkan Chen Jiu tiba-tiba berubah dari terkejut menjadi kaget, lalu terdiam dan tercengang. Semuanya menjadi rumit tak berujung. Uh, jangan, jangan. Wajah Suan Ling memerah dan dia menggertakkan giginya. Air mata mengalir di matanya saat dia menatap Chen Jiu dengan malu dan kesal. Matanya dipenuhi dengan kengganan dan kengganan. 498. Ya Tuhan, apakah kita sedang bermimpi? Semua orang menahan nafas dan mendesah dalam hati. Pemandangan ini sungguh aneh. Apa-apaan ini? Dia benar-benar seorang gadis. Terlalu keterlaluan. Pantas saja sentuhan tadi agak aneh. Ternyata orang ini memakai yang palsu. Hati Chen Jiu dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung. Kaisar Tentara Kuning Delap juga seorang wanita. Lalu mengapa dia menikahi seorang permaisuri? Bukankah dia hanya menipu dirinya sendiri? Chen Jiu, seorang pria yang memiliki banyak wanita cantik, langsung mengerti kebenarannya. Pikiran kacau melintas di benaknya. Meskipun dia tidak mengerti arti di balik kata-kata Xuan Ling, dia tetap berteriak di depan semua orang. F. Asteris Cek, rambutmu bahkan belum tumbuh, kamu bahkan belum dewasa, dan kamu berani meniru orang lain dan menikahi seorang istri. Lupakan saja, lelaki kecil sepertimu tidak layak bersaing denganku untuk mendapatkan seorang wanita. Jika orang lain tahu bahwa aku cemburu pada seorang anak kecil, bukankah reputasiku sebagai prajurit darah naga akan sia-sia. Chen Jiu tidak mengungkapkan kebenaran karena dia benar-benar takut Tentara Kuning Gelap akan membunuhnya. Tidak peduli apapun alasannya, karena Tentara Kuning Gelap melakukan ini, mereka pasti punya alasan. Jika Chen Jiu mengungkapkan kebenaran di depan umum dan mengatakan bahwa Suan Ling sebenarnya adalah seorang wanita, seluruh Tentara Kuning Gelap akan meledak dan mereka pasti akan membunuhnya. Sekarang, dia telah mengetahui kebenarannya, tetapi dia tidak memberitahu siapapun. Ini juga merupakan ancaman bagi klan Suan Huang. Jika mereka bertindak terlalu jauh dan benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya, dia akan mengungkapkan warna asli mereka dan menjadikan mereka bahan tertawaan dunia. Dengan ini, suasana hati Chen Jiu membaik drastis. Dia mengumpat dan segera menarik tangannya. Namun, dia tidak tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, tetapi ketika dia pergi, jari-jarinya tanpa sadar bergerak, membuat Suan Ling memutar matanya dengan kepahitan yang tersembunyi. Awalnya, dia sedikit bersyukur karena fakta bahwa dia seorang wanita tidak dapat diekspos. Sebenarnya, alasan mengapa Suan Ling begitu terburu-buru menikahi Chen Hansui adalah untuk menutup mulut dunia dan membuat mereka berpikir bahwa dia adalah seorang pria. Bagaimanapun, Suan Ling adalah anak laki-laki yang cantik. Di era pahlawan yang sedang naik daun, akan selalu ada orang yang menertawakannya karena menjadi banci. Ini tidak diragukan lagi merupakan semacam penghinaan bagi tentara kuning gelap. Tentu saja, mereka harus menghentikan tren ini. Rencananya sempurna. Namun sekarang, dia tidak hanya mengacaukannya, dia bahkan dimanfaatkan. Suan Ling menatap Chen Ji-u dengan wajah penuh kebencian. Chen Ji-u, aku membencimu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu seumur hidup ini. Cukup, bocah nakal. Kalau kau ingin merebut wanitaku, tunggu sampai kau dewasa. Lihat saja ukuran tubuhku. Chen Ji-u menegakkan punggungnya dengan bangga. Posturnya yang kuat langsung membuat Suan Ling sangat malu hingga dia tidak berani menatapnya. Dasar binatang. Klan darah nagamu tidak punya orang baik. Umpat Suan Ling dengan marah. Hei, yang mulia kecil, kami tidak memprovokasi Anda. So Wang dan yang lainnya masih melontarkan komentar-komentar sarkastik. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Semuanya, jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Chen Ji-u tidak banyak bicara. Sekarang setelah dia tahu kebenarannya, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Chen Ji-u dan para sein lainnya berkumpul dan memasuki terowongan ruang waktu. Begitu saja, dia pergi dengan sikap yang sangat arogan. Yang mulia, permaisuri dibawa pergi oleh mereka. Apakah kita masih akan mengadakan pernikahan? Suan Wu-hui tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini juga yang ingin ditanyakan semua orang. Meskipun Suan Ling telah dikalahkan, dia masih kaisar tentara kuning gelap. Semua orang harus menghormatinya. Selain Han Su-e, aku tidak akan menikah dengan siapapun dalam hidupku. Chen Ji-u, tunggu saja. Suatu hari, aku akan mengambil Han Su-e kembali. Suan Ling mengatupkan giginya dan menatap langit, wajahnya dipenuhi dengan tekat yang tak tergoyahkan. Priabau, bajingan terkutuk. Dia tahu dia seorang wanita, tetapi dia masih berani menggodanya. Dia benar-benar tidak bisa dimaafkan. Baiklah, semuanya, bubar. Keluarga Suan Huangku dan klan Dragon Blood sama sekali tidak bisa didamaikan. Sekarang setelah Permaisuri pergi, tentu saja tidak mungkin mereka bisa mengadakan pernikahan. Di bawah kemarahan para tetua, mereka bahkan tidak punya waktu untuk makan sebelum diusir. Meskipun mereka belum makan, keterkejutan mereka membuat mereka lebih bahagia daripada jika mereka sudah makan. Mereka benar-benar telah memperluas wawasan mereka. Sekarang setelah mereka menyaksikan pertempuran antara klan Dragon Blood dan keluarga Suan Huang, mereka bisa bangga akan hal itu selama sisa hidup mereka. Ketenaran Chen Ji-u sebagai prajurit darah naga telah menyebar ke seluruh benua. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya. Iya, meskipun Chen Ji-u pernah melakukan beberapa hal yang menggemparkan di masa lalu, seperti membunuh naga darah dan mengusir naga iblis, tak seorang pun tahu kalau dialah yang melakukannya. Meskipun ia pernah bertarung melawan Pangeran Surgawi, ia tetap saja berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Awalnya, tidak ada seorang pun yang optimis terhadapnya. Namun sekarang, setelah apa yang terjadi dengan keluarga Suan Huang, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya. Kinya menembus para dewa, bagaikan dewa yang turun ke dunia fanah. Begitu tinju dewa naga Surgawi digunakan, tinju itu menyapu dunia hitam dan kuning dan meratakan delapan kehancuran. Nama baiknya tersebar di seluruh dunia. Banyak orang memuji dan memujanya. Namun, dibalik reputasinya yang baik, datang pula angin jahat yang bertiup. Tak lama kemudian, reputasi Chen Ji-u pun ternoda, dan dia kembali dikutuk oleh masyarakat dunia. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk merebut permaisuri keluarga Suan Huang. Meskipun dia sangat mencolok dan sombong, dia tidak ditoleransi oleh dunia. Permaisuri itu adalah bibinya. Sebagai seorang keponakan, dia tidak peduli dengan kebahagiaan bibinya. Dia hanya peduli dengan keinginan egoisnya sendiri dan benar-benar ingin menikahi bibinya. Itu adalah perilaku binatang. Para Tau Surgawi tidak bisa mentolerirnya, dan dunia tidak bisa menerimanya. Tentu saja, bukan berarti tidak ada yang mengagumi keberanian Chen Ji-u. Namun, itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar orang tidak dapat menerima perilaku seperti itu. Di kerajaan ilahi Kian Kun yang jauh, di dalam istana putra surga yang megah, seorang pemuda tampan dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Yang mulia, Anda membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Sekarang harimau itu sudah dewasa, itu pasti akan menjadi malapetaka, kata seorang tetua dengan khawatir. Bukan begitu. Reputasi Chen Ji-u sudah seburuk yang bisa dibayangkan. Jika yang mulia bertindak demi keadilan, Anda pasti akan didukung oleh orang-orang di dunia. Tetua lain punya pendapat berbeda. Tetapi Chen Ji-u memiliki mahkota ilahi. Ketika dia menggunakan tinju naga surgawi, dia menyapu dunia suan huang. Bahkan orang suci alam ketiga tidak dapat melakukan apapun padanya. Yang mulia, saya khawatir Anda tidak akan dapat melakukan apapun, bukan? Kata tetua pertama dengan khawatir. Itu, mungkin hanya rumor. Aku tidak percaya kalau Chen Ji-u sekuat itu, kata tetua kedua dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Yang mulia, apa pendapatmu? Tetua ketiga bertanya kepada pemuda itu. Haha, hebat ya. Tolong dukung aku, aku akan mendukungmu dalam segala hal. 499 Chen Ji-u, sungguh seorang prajurit darah naga. Aku akui bahwa aku meremehkannya, tetapi untuk saat ini, kita tidak bisa bertindak membabi buta tanpa berpikir. Pemuda itu menggertakkan giginya. Dia adalah jenius nomor satu di perguruan tinggi Kiankun, putra surga, sekaligus penguasa negara ilahi Kiankun. Yang mulia, orang ini benar-benar berhasil menekan fisik suan huang. Prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Tetua pertama sangat khawatir. Ketiga tetua adalah fondasi keluarga Kiankun. Ketika putra langit tidak hadir, mereka bertugas mengelola negara dewa Kiankun. Mereka semua cerdas dan pemberani. Tian Xiang, Tian He, dan Tian Men. Ketiganya mungkin memiliki beberapa perbedaan pendapat mengenai Chen Ji-u, tetapi mereka semua sepakat untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Huff, apa yang kamu takutkan? Jangan lupa bahwa kuali naga maha kuasa masih ada di dalam harta karun Kiankun milikku. Selain itu, hati seorang kaisar juga ada di sana. Begitu aku menemukan harta karun itu, aku akan dapat membangkitkannya dan mewarisi warisan penguasa Kiankun. Lalu, prajurit darah naga, fisik suan huang, semuanya akan menjadi sampah, kata putra surga dengan nada sinis. Tetapi yang mulia, apakah Anda punya petunjuk tentang harta karun itu? Tanya ketiga tetua. Hampir saja, aku akan segera menguraikan rahasia pedang putra surga. Membuka harta karun itu sudah dekat. Mengenai Chen Ji-u itu, biarkan dunia mengutuknya. Akan lebih baik jika dia mati karena malu, kutub putra surga. Namun, dia tidak memiliki keyakinan penuh untuk dapat membunuh Chen Ji-u. Jadi, dia tidak berani bertindak gegabuh tanpa berpikir. Jika dia tidak membunuh harimau itu, bukankah dia akan diolok-olok oleh dunia karena mempermasalahkan kemampuan putra surga? Yang mulia bijaksana, begitu harta karun itu ditemukan, kita tidak akan jauh dari menyatukan benua. Semua tetua memberi selamat kepadanya. Di sisi lain benua, di wilayah barat daya kekaisaran Dakian, Raja Beladiri telah bangkit berkuasa. Di belakang Raja Beladiri, penguasa sejati kekaisaran Beladiri adalah keluarga Chen. Keluarga Chen tidak tinggal di istana kekaisaran. Sebagian besar kekuasaan mereka masih berada di kota Naga Langit. Kota Naga Langit saat ini sangat mengagumkan. Pemandangan yang rame itu sebanding dengan kota besar manapun. Di halaman belakang klan Chen, Chen Ji-u dan Chen Hanswe, yang telah dikritik dalam beberapa hari terakhir, sedang duduk di sana. Chen Hanswe adalah wanita yang terbuat dari es dan es. Dia tinggi, cantik, suci, murni, dan cantik tak terbatas. Dia hanyalah Dewi Es yang turun ke dunia fana. Dia murni dan suci hingga ekstrim. Chen Ji-u tampan, anggun, dan memiliki temperamen yang mulia. Dia juga seorang tuan muda yang sangat tampan. Keduanya tampak sangat serasi. Namun, suasana di antara mereka berdua sangat menegangkan. Huff, jangan terlalu dekat denganku. Tegur Chen Hanswe dingin. Dia sedang duduk di taman sambil mengagumi bunga-bunga, dan Chen Ji-u telah memaksa masuk ke sisinya, yang membuatnya sangat tidak senang. Bibi, apakah kamu masih marah? Tanya Chen Ji-u dengan nada menyanjung. Tentu saja, kau bahkan tidak meminta pendapatku. Kau hanya menggunakan kekerasan untuk merenggutku. Kau pikir aku ini orang seperti apa? Apakah aku seseorang yang bisa kau kendalikan sesuka hatimu? Wajah cantik Chen Hanswe sedingin es. Dia sangat kesal. Bibi, aku salah. Aku ceroboh. Chen Ji-u buru-buru meminta maaf dan berkata, lagi pula, apa gunanya menikahi gadis tombe itu? Bukankah kau hanya mempermainkan dirimu sendiri dengan menikahinya? Kau, dasar bajingan besar, kau benar-benar memakan isi perut macan tutul, kau benar-benar berani memanfaatkan suanling, apa kau tahu akibatnya? Memikirkan hal ini, Chen Hanswe merasa sakit kepala. Konsekuensinya adalah aku punya sesuatu pada suku kuning gelap sehingga mereka tidak berani bertindak gegabuh terhadapku. Chen Ji-u mengangkat kepalanya dengan arogan dan sangat puas diri. Kau, dasar bajingan, kau benar-benar bangga akan hal itu, bukan? Chen Hanswe sangat marah hingga ia terus menghentakkan kakinya. Bibi, apakah kamu sudah tahu bahwa suanling adalah seorang tomboy? Kalau tidak, kamu tidak akan setuju untuk menikahinya, kan? Chen Ji-u bertanya dengan takut-takut. Tidak, aku tidak tahu. Chen Hanswe dengan serius menolak mengakuinya. Bibi, apa bagusnya suku kuning tua? Aku tidak percaya kamu benar-benar ingin tinggal di sana. Chen Ji-u mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tidak senang, lebih baik tinggal di rumah. Bibi, lihatlah tempat ini. Masih sama seperti sebelumnya. Kakek dan yang lainnya juga ingin kamu bersatu kembali dengan kami. Ayah dan yang lainnya, wajah cantik Chen Hanswe memerah saat mendengar nama para tetua. Dia melotot ke arah Chen Ji-u dan menegurnya, dasar bajingan kecil. Aku bisa tahan jika kau membuat dunia menertawakanku. Tapi bagaimana aku bisa menghadapi para tetua keluarga Chen jika kau melakukan ini? Bibi, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku sekarang adalah kepala keluarga Chen. Chen Ji-u berkata tanpa khawatir, kakek dan yang lainnya setuju dengan kita saat mereka tahu tentang hubungan kita. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Chen Ji-u, diamlah. Kamu tidak boleh punya pikiran lain tentangku. Apakah kamu mengerti? Aku tidak akan setuju untuk menikahimu. Jangan berhayal. Wajah cantik Chen Hanswe menegang. Dia menolak untuk menerima ajakan Chen Ji-u. Bibi, tapi aku sungguh menyukaimu. Wajah Chen Ji-u penuh dengan keluhan dan dia sangat sedih. Apa gunanya bertarung sampai mati? Bukankah mereka hanya ingin mendapatkan cinta Chen Hanswe? Namun, perilaku Chen Hanswe sekarang membuat Chen Ji-u merasa sangat tidak berdaya. Namun, dia tidak menyesali perbuatannya. Dia percaya bahwa seiring berjalannya waktu, Chen Hanswe akan tersentuh olehnya suatu hari nanti. Chen Ji-u, jika kamu terus berbicara seperti ini, aku akan pergi. Chen Hanswe tiba-tiba berdiri dan berkata tanpa ampun, chen, jika kamu terus tidak patuh, aku akan kembali ke keluarga Suan Huang. Bibi, jangan pergi. Aku akan patuh. Aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan menikahimu. Selama kamu tinggal bersamaku, aku tidak akan meminta apapun padamu. Oke, Chen Ji-u buru-buru menjawab dan memohon dengan menyedihkan. Chen Ji-u tidak mempertimbangkan pendapat Chen Hanswe ketika dia membawanya pergi dengan paksa. Dia marah dan kehilangan kesabarannya. Sebagai seorang pria, dia harus belajar untuk menoleransi wanitanya bila perlu. Bagus, kalau begitu kamu berdiri di sana untuk Bibi. Kamu tidak boleh terlalu dekat dengan Bibi. Chen Hanswe langsung menjadi sombong dan memerintah Chen Ji-u. Baik, Bibi, aku akan patuh. Chen Ji-u patuh. Dia buru-buru berdiri di depannya, tidak bergerak dan tegak. Baiklah, berdiri saja di sana. Jangan bersuara sebelum aku memberi perintah. Jangan mendekat. Chen Hanswe memarahi dan tidak bisa menahan perasaan senangnya. Dia melihat sekeliling dan melihat pemandangan yang sudah dikenalnya. Tubuh dan pikirannya juga hangat. Memikirkannya kembali? Dia tidak bisa tidak memikirkan orang tua kandungnya. 500. Chen Hanswe telah dibawa secara paksa ke klan Suan Huang di Akademi Qiankun. Karena hal ini, dia benar-benar mengetahui asal-usulnya. Dia sebenarnya adalah anggota klan Suan Huang. Duh, mungkinkah ini takdirku? Chen Hanswe mendesah dalam hatinya. Memikirkan orang tuanya, dia langsung merasa sedih dan tidak berdaya. Orang tuanya meninggal bukan karena alasan lain selain karena kekacauan di antara mereka. Mereka dicerca dan dikucilkan oleh klan. Pada akhirnya, mereka tidak tahan dengan tatapan angkuh dan bunuh diri. Klan Suan Huang sangat luas. Ada puluhan ribu anggota dalam klan tersebut. Di antara mereka, kerabat sedara telah dipisahkan oleh banyak generasi. Secara logika, perkawinan campur di antara mereka juga diperbolehkan. Namun, orang-orang dari generasi yang berbeda tetap tidak diperbolehkan untuk kawin campur. Dalam klan besar, para tetua terkadang lebih muda daripada yang junior. Hal semacam ini biasa terjadi. Orang tua Chen Hanswe seperti ini. Mereka seusia dan tidak memiliki hubungan darah langsung. Mereka sangat mencintai satu sama lain. Namun, pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak diberkati, tetapi mereka juga dikucilkan oleh klan, yang menyebabkan tragedi terakhir. Klan Suan Huang memang salah, tetapi mereka bukanlah pelaku sebenarnya yang membunuh orang tuanya. Orang tuanya hanya dibunuh secara tidak langsung oleh mereka. Meskipun dia tahu bahwa klan tersebut tidak melakukannya dengan sengaja atas bujukan para tetua, dia tidak terlalu mempedulikannya setelah bertahun-tahun. Namun, masih ada simpul di hatinya. Dia memang tidak sedekat klan Suan Huang dengan klan Chen. Sekarang, masalah yang sama terjadi pada Chen Hanswe. Chen Jiu, keponakannya, telah bersumpah untuk menyelamatkannya. Dia tidak ragu untuk mengambil risiko dikutuk secara universal untuk mengungkapkan perasaannya. Kegigihan dan pengabdiannya benar-benar menyentuh hatinya. Namun, meskipun dia tersentuh, Chen Hanswe tidak dapat menerima perasaan seperti itu. Masalah orang tuanya tidak dapat membantu tetapi membunyikan bel alarm baginya. Sesekali menatap Chen Jiu, Chen Hanswe merasa tidak bisa melepaskannya. Ia merasa terkungkung oleh takdir yang tak terelakkan. Seolah-olah kengganan orang tuanya telah dianugerahkan kepadanya. Mereka ingin ia menyelesaikan misi mereka dan sepenuhnya membuktikan kepada dunia bahwa cinta tidak memandang usia dan senioritas. Entah mengapa, melihat sosoknya yang tinggi dan tegap serta memikirkan tindakannya yang tak kenal takut untuknya, Chen Hanswe tiba-tiba merasa bahagia. Setidaknya dia tahu bahwa dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah mengikuti jalan yang sama seperti orang tuanya. Bukan karena alasan lain, tetapi karena pria yang ditemuinya adalah Chen Jiu. Meskipun masih muda, dia mampu menanggung semuanya. Chen Jiu, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Chen Hanswe melambaikan tangan padanya. Dia tidak tahan membiarkannya berdiri di sana lebih lama lagi. Bibi, ada apa? Bisakah kamu membantuku menyelesaikannya terlebih dahulu? Chen Jiu sama sekali tidak tampak marah. Sebaliknya, dia langsung meminta lebih. Pergilah. Jika kau tidak tahan, pergilah cari lan-lan dan mintalah bantuannya. Chen Hanswe melambaikan tangannya dengan takut. Wujud orang ini saat ini sudah cukup untuk membuat orang takut setengah mati hanya dengan melihatnya dari luar. Siapa yang berani menolongnya? Bibi, lan-lan hanyalah seorang gadis kecil. Dia tidak tahu banyak sepertimu. Chen Jiu merasa sedikit dirugikan. Sudah cukup. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Apa kau akan melepaskan gadis kecil yang cantik seperti itu? Chen Hanswe memutar matanya dan berkata dengan tidak senang, kau akan mendengarkan atau tidak. Baik, Bibi. Silakan. Aku akan terus menahannya. Chen Jiu buru-buru menahan diri. Aduh, Chen Hanswe menghela nafas dan menceritakan latar belakangnya. Akhirnya, dia berkata dengan wajah sedih, Chen Jiu, sekarang kamu tahu betapa sulitnya bagiku, kan? Bibi, jangan bersedih. Aku tidak akan memaksamu. Chen Jiu buru-buru menghiburnya dan memeluk Chen Hanswe. Aku tahu. Tapi meskipun kau tidak memaksaku, hatiku akan tetap bersamamu. Wajah Chen Hanswe penuh dengan perjuangan. Chen Jiu, menurutmu apakah mungkin di antara kita? Bibi, tentu saja itu mungkin. Tolong percayalah padaku. Aku pasti akan memberimu masa depan yang bahagia. Nasib orang tuamu tidak akan pernah terulang pada kita. Chen Jiu melihat bahwa Chen Hanswe tidak lagi melarikan diri dan segera berjanji padanya dengan sungguh-sungguh. Tidak, ini tidak akan berhasil. Chen Hanswe tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menolak lagi. Dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia benar-benar bersama Chen Jiu. Tidak apa-apa kalau dia main-main dengan dia, tapi kalau mereka benar-benar menjadi suami istri, bahkan dia sendiri merasa itu adalah hal yang sangat konyol untuk dilakukan. Bibi, ku mohon percayalah padaku. Chen Jiu kembali memeluk Chen Hanswe dengan erat. Tidak, Jiu-er, biarkan aku memikirkannya beberapa hari lagi. Aku benar-benar tidak bisa menerimamu sekarang. Chen Hanswe menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia menyukai pria kecil ini, tetapi dia masih belum bisa melewati ambang batas di dalam hatinya. Bukan untuk diolok-olok dunia, hanya untuk hati nurani dan moralnya sendiri. Jiu-er, apakah Hanswe ada di sini? Kakekmu sedang mencarinya? Pada saat ini, Chen Tianhe tiba-tiba berjalan mendekat. Ah, saudaraku, melihat Chen Tianhe, Chen Hanswe sangat malu hingga wajahnya memerah. Dia dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Chen Jiu dan memanggil dengan sopan, tetapi itu sangat tidak wajar. Ayo pergi, Hanswe. Ikut aku. Chen Tianhe menatap tajam ke arah Chen Jiu, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung membawa Chen Hanswe pergi. Di ruang utama keluarga Chen, Chen Long sedang duduk. Ketika melihat Chen Hanswe datang, dia juga berdiri untuk menyambutnya dengan hormat. Ayah, jangan perlakukan aku seperti ini. Aku tidak bisa menerima kesopananmu. Chen Hanswe merasa tersanjung dan buru-buru mencoba membuju ayahnya. Hanswe, sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu sudah dewasa. Apakah kamu masih mengingatku? Chen Long mendesah pelan, matanya dipenuhi dengan perubahan hidup. Ayah, Hanswe tidak akan pernah melupakan kebaikanmu dalam membesarkanku. Chen Hanswe segera berlutut di depan Chen Long dan berkata dengan nada meminta maaf. Hanswe telah belajar di luar selama beberapa tahun terakhir. Aku selalu merindukan keluarga Chen, merindukan ayah dan anggota klanku. Sayangnya, basis kultifasiku terlalu rendah dan aku tidak bisa sering mengunjungi ayah. Mohon maafkan aku. Hanswe, cepatlah bangun. Selama kamu masih mengakuiku sebagai ayahmu, aku sudah puas. Chen Long dengan penuh kasih sayang menarik Chen Hanswe untuk berdiri. Ayah, Hanswe pasti akan berbakti padamu di masa depan. Chen Hanswe segera berjanji. Hanswe, aku memanggilmu ke sini hari ini terutama untuk mendengar apa pendapatmu tentang bocah nakal Chen Jiu itu. Chen Long kemudian bergegas ke topik utama. Ini, Chen Jiu, bocah nakal itu, hanya tahu cara bermain-main seharian. Ayah, jangan tertipu oleh kata-katanya yang manis. Tidak ada apa-apa di antara kita. Wajah Chen Hanswe memerah. Dia malu dan menolak untuk mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan Chen Jiu. Benar-benar, lalu ku dengar dia rela mati dalam pertempuran di Istana Suanhuang untukmu. Dia bahkan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan semua orang suci dan memukuli Kaisar Istana Suanhuang. Dia tidak ragu mengambil risiko kutukan universal untuk membawamu pergi dari Istana Suanhuang. Aku ingin tahu apakah kau berterima kasih padanya atau membencinya. Chen Long tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jangan lupa untuk menekan semua orang suci dan menekan semua orang suci dan menekan semua orang suci dan menekan semua orang suci. Jangan lupa untuk menerima kasih padanya.